Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Raja menangkap balam, balam ditangkap untuk mertua Dari bunyi sambutan salam memang kelihatannya lagi bulan tua Apa kabar Bapak Ibu semua? Beripun kabare, say Mudah-mudahan semuanya sehat wal amfiyat, istiqomah, iman, dan islam Amin ya Rabbal Alamin Tahun ini diberi judul Wang Sinawang Saya mau nanya segan, masa profesor nanya Tapi dari yang saya dengar-dengar tadi Mungkin agak-agaknya beginilah maknanya Saya kan suka juga ngintip-ngintip IG Ustadz Salim Saya lihat di airport Tokyo Saya lihat sudah sampai ke Jerman Saya lihat lagi di Belanda Dalam hati saya Enaknya jadi Ustadz Salim Saya ke Singapura saja tertolak Saya tidak tahu perbuatan saya itu apa namanya Sekarang baru tahu ternyata perbuatan itu namanya Wang Sinawang Oh itu ternyata Saya kalau ketemu sama Ustadz Lukman Diam-diam saya merhatikan beliau Sepatunya bagus Cincinnya bagus Gelangnya bagus Jamnya bagus Mereka ini 10 tahun di bawah saya Terus mereka viral itu sekitar umur-umur 30-an Saya di atas 40 Lalu kenapa saya tidak viral dari dulu ya Terpikir juga di kepala saya Lama-lama-lama pas melihat komen-komen di Youtube, di Instagram, di TikTok Baru saya paham jawabannya Dibocorin sama Allah Pas lagi baca komen Ustadz jadikan aku yang kedua ya Bayangkan kalau saya viral dulu Nah itu Jadi memang Ya makamnya untuk Ustadz Salim ya memang begitu Dia jurusan luar negeri gitu Kalau untuk yang ke hutan Banyak lintah Itu memang kamu sama Memang dunia kamu itu ya begitu Kalau Ustadz Lukman itu ya memang begitu Jamaah Ustadz Lukman itu saya perhatikan muda-muda Yang pakai skin care Glowing Kalau Ustadz Salim memang Ya 7 tahun ke bawah 70 ke atas Jadi yang paling indah hidup itu adalah Jangan melihat kanan Jangan melihat kiri Ya syukuri Kan ada lagunya itu Syukuri Al-Fat Adanya Jadi yang paling indah itu adalah Syukur bersama Tapi karena memang kita selalu menjaga hati kita Walaupun ngintip-ngintip Ya duduk gini tetap nyaman Tidak tahu mereka ya nyaman apa enggak Kalau saya terus terang Terus terang saya nyaman duduk dengan Ustadz Salim Dengan Ustadz Lukman Tapi saya belum pernah nanya mereka Nyaman apa enggak mereka dengan saya Tapi dengan beberapa kali pertemuan Mereka belum ada komplain Itu berarti masih nyaman Mudah-mudahan pertemuan kita ini Bersama di Yogyakarta Bersama di Jannatul Firdaus Amin Ya Rabbal Amin 7 tahun 2018 Sampai 2024 Aku tak pernah mencarimu Kau pun tak pernah mencari aku Panitia yang mempertemukan kita Allah yang mempertemukan kita Langkah Rezeki Pertemuan Maut Itu semuanya Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bertemu dalam majlis yang baik Bersama orang baik Dalam waktu yang baik Di tempat yang baik Mudah-mudahan kita selalu istiqamah Dalam kebaikan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan untuk Ayahanda Ustadz Abdul Soman Apalah salahnya Kalau dibuat untuk Kakanda Begitu Jaga juga perasaan saya Kenapa Maaf dan mohon izin Kepada Ustadz Untuk bertanya Bila mana suami Sudah puluhan tahun Penempatan Dinas pekerjaan Di luar pulau Dengan kondisi Istri dan anak-anak Tetap di rumah Dengan pertimbangan Pendidikan Dan lingkungan Sosial Yang tetap Maksudnya Anak istri Tidak bisa ikut pindah Ini ujung-ujungnya Kalau gini Biasanya poligami Jangan seuzat Belum berakhir Jangan terlalu cepat Ngambil kesimpulan Wang Sinawang Beberapa tahun terakhir Suami dan anak-anak Mendapati bahwa Istri Menyimpang dari akidah Akibat sering Ditinggalkan Bang Toyib tadi Dan syariat Islam Seperti aktivitas Klenik Klenik Ya sama Macam orang Medan Bilang Mana kabelnya tadi Kabel pak Ya samanya itu Kontak juga Kalau kau kena Klenik Foya Dan aktivitas Renten Rentenir Riba Kenapa terjebak Rentenir Karena keinginan Yang menggoda Menggebu-gebu Kenapa keinginan besar Karena tiap hari Scroll 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 Kenapa scroll terus Karena kurang perhatian Suami jauh Maka bapak yang di rumah Jangan bapak scroll juga Perhatikan istri Juga ditambah lagi Pinjol Iya Kebutuhan besar Makam ditopang oleh Pinjaman online Uang kurang Judi online 690 triliun Perputaran uang Dalam online Mainnya Game online Judinya judi online Pasangannya Sek online Tapi neraka jahannamnya Offline Yang sudah di luar Kemampuan keluarga Untuk melunasinya Sudah diberi Peringatan keras Beberapa tahun ini Tapi Tidak Berubah Ini pertanyaan Apa curhat Yang kami tanyakan Sici Sici Apakah salah jika suami Dengan dukungan Anak-anak memberikan talak Kepada istri Oh tidak Secepat itu Besti Ada empat langkah Empat step Pertama Pisah tempat tidur Kalau kamu tidak berubah Kalau kamu tidak berubah Polseknya nanya Siapa yang pukul Suami Suami ditanya Kenapa kamu pukul Pesan Ustadz Soman Saya kena Ini yang ketiga Tidak bisa Masuk langkah yang keempat Faba'atuh Hakamam Min ahlihi Wahakamam Min ahliha Kirimlah Utusan Dari pihak Suami Dan Utusan Dari pihak Istri Namanya Mediasi Yang dikirim Mediator Karena mereka berdua Sudah tidak bisa Dipertemukan Karena Sudah jadi Tom and Jerry Iyurida Islah Ayy Wafiqillahu Bainahuma Kalau memang Mereka Mau islah bersama Berdamai Allah akan Mempertahunkan Hati mereka Tapi kalau sudah Tidak bisa Dipertemukan lagi Barulah Masuk Langkah yang kelima Namanya Talak Satu Masih ada Iddah Tiga bulan Bisa rujuk Dalam tiga bulan Rujuk Tidak perlu Pakai Akad Wali Saksi Tidak perlu Pakai Mahar Tidak perlu Bawa KPRT RW Tidak perlu Makanya Ketika jatuh Talak Perempuan itu Tidak keluar rumah Tetap di rumah Cuman beda kamar Tidak talak kamu Pas turun hujan Tinggal ketuk pintu I'm coming My darling Selama sebelum Akad belum habis Tapi kalau Akad sudah habis Tiga bulan lewat Dia mau rujuk lagi Maka Mesti ada Rukun nikah Mempelai Laki-laki Mempelai Perempuan Dua Saksi Yang Adil Ada Wali Ada Mahar Ijab Dan Kobul Ini Namanya Mantan Anyar Stok Lama Jadi Talak itu Ada Talak Satu Ada Talak Dua Ada Talak Tiga Kalau Sudah Talak Tiga Jadi Sebelum istrinya nikah dengan laki-laki lain Baru bisa kembali lagi Ancaman yang berat Tapi kemarin Pak Ustadz ada katanya Asal ngamuk, dikit kopi lambat Datang langsung talak seratus Itu namanya talak metik Kalau yang ini tadi manual Satu, dua, tiga Jadi jangan buru-buru Kalau bahasa kampung saya Oco ke susu Dua, apakah salah Jika anak-anak yang memang tahu Keseharian ibunya memilih Untuk dekat dengan ayahnya Untuk menjaga akidah Dan syariat Islam Anak sebelum akil balik Hak asuhnya adalah ibu Hakim yang memutuskan Setelah anak akil balik Hakim nanya Sampean Arab Melusopo Saya ini orang Sumatera Apa orang Jawa ya Kok baru sebentar dekat dengan Raja Jawa langsung nular begini Kata anaknya Saya lebih nyaman dengan Mbok Tapi kalau perbuatannya selingkuh Minum khamar Murtad Judi, maka hakim klinik Maka hakim Wajib menjatuhkan hak asuh kepada bapak Untuk menjaga akidah anak Jadi, ini keputusan anak Tapi juga keputusan hakim Yang akan memutuskan demikian Semoga Allah mengampuni Keputusan anak-anak yang belum dewasa Karena tidak mampu lagi menjaga ibunya Menurut saya Tidak ada kata terlambat Ibunya mesti diselamatkan Akidahnya Dengan berbagai macam cara Tidak ada hidayah tertutup Inna Allah yaqabalu taubat al-abli Qabla an yughar ghir Allah menerima taubat Sebelum hamba itu Ghara-gara Sakratul ma'un Nanti di akhir majlis Kita sama berdoa Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Kalau na'udzubillah sudah keluar kembali Ke dalam agama Islam Mudah-mudahan keluarga kita semuanya Sakinah ma'wad dahwar rahmat Catatan Mohon doanya kami berniat Mendirikan rumah Quran di kampung kami InsyaAllah Barakah Tapi untuk peletakan batu pertama Tolong jangan saya Karena banyak batunya Tidak nambah-nambah Alhamdulillah tanah sudah Allah kabulkan Tinggal nunggu rezeki pembatasan Perbangunan Ya Allah Bukakan pintu rezeki Supaya jadi rumah Quran ini InsyaAllah Amin ya rabbal Assalamualaikum Ustaz swamad Waalaikumsalam Mohon pencerahannya Apakah tanda-tanda Dari orang yang taubatnya diterima Seringkali ibadah diterima Ditandai dengan tanda fisik Siapa yang hajinya mabrur Maka pulang dari Maka Maka pulang dari Maka Badannya subur Wajahnya putih Wajahnya putih Ternyata saya pulang dari Maka Makin hitam Makin kurus Lalu jamaah mulai berbisik Kayaknya haji mardut Kalaulah tanda fisik Nanti ada orang pulang dari Maka Badannya sehat Wajahnya putih Pas ditanya kawan satu hotel Ternyata selama di Maka Enggak pernah ke Masjidil Haram Solat di kamar Jadi tanda-tanda Memang sengaja dirahasiakan Allah Buka tafsir Abu Fidah Ismail Ibn Kathir Namanya tafsir Al-Quran Al-Azim Dalam muqaddimah surat Inna anzalnahu fi laylatil qadar Allah merahasiakan Tidak ada yang tahu Siapa dapat laylatil qadar Allah rahasiakan Gak ada yang tahu Siapa dapat haji mabrur Allah rahasiakan Gak ada yang tahu Siapa dapat sholat usta Allah rahasiakan Tidak ada yang tahu Siapa dapat taubat nasuha Supaya apa? Supaya kita senantiasa Khauf dan rojak Khauf artinya takut Cemas khawatir Rojak senantiasa Berharap Saya khawatir mungkin Haji saya belum mabrur Saya khawatir mungkin Saya belum dapat laylatul qadar Saya khawatir mungkin Taubat saya belum diterima Allah Dengan kekhawatiran itu Saya tetap berharap kepada Allah Mudah-mudahan kita semuanya Diterima taubat nasuha Insya Allah Tapi Tanda-tandanya Ada Apa tandanya? Anadamu fil qalbi Menyesal dalam hati Ada rasa nyesal Sekarang banyak saya ketemu Orang hijrah taubat Tapi beri ngomongnya itu Kelihatan gak nyesal Ustaz Saya ini dulu Pak Ustaz Sudah minum Semua minuman Ini nyesal apa bangga? Menyesal dalam hati Setelah menyesal dalam hati Al-Iqraru bil lisani Dinyatakan dengan lidah Astagfirullahaladzim 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 Jadi Kenapa dari tadi Ustaz Somal ini Mikrofonnya megang tangan kanan? Ya jelas Karena cincin dan gelangnya disini Oh Gaya-gayaan sekarang ya Ini tasbih untuk ngitung Makanya kalau punya tasbih Dipakai Ini pulang umrah Tasbih 100 99 Untuk jiran, kawan, sahabat, tetangga Tinggal satu untuk mobil Mobilnya masuk surga Yang punya melepun rokok Na'uzubillah Allahumma ajirna minannar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Menyesal dalam hati Dinyatakan dengan lisan Al-idmaru alla ya'udha ilahi abadan Tekad kuat Untuk tidak kembali Dalam perbuatan dosa Tiga Syarat taubat diterima Lalu tandanya apa Orang itu taubatnya diterima Dari mulai Bakhil Bin medid Bin kikir Bin pelit Menjadi orang yang murah hati Dan dermawan Itu salah satu taubat diterima Betul-betul-betul Ustaz Dulu suami saya itu pelit Pak Ustaz Sekarang Alhamdulillah Pak Ustaz Dulu sebelum taubat Sebelum ngaji Sebelum dengar kajian Ustaz Salim Dengan Ustaz Luqman Ustaz Samad Itu kalau sholat Jumat Cuma bawa 4.000 2.000 parkir 2.000 parkir 2.000 masjid Itu pun kalau tidak pipis Kalau pipis Masjid tidak dapat Sekarang Setelah ikut ngaji 2.500 Pak Ustaz Ada peningkatan Dulu orangnya marah-marah Pak Ustaz Ngamuk-ngamuk Pak Ustaz Tapi sekarang setelah ikut ngaji Tidak ngamuk lagi Dia tidak ngamuk Kenapa Bu? Sudah stroke Pak Ustaz Mudah-mudahan sembuh sehat Walafiat Amin Jadi perubahan dari dalam diri Yang sebelumnya emosional Menjadi stabil Yang sebelumnya malas nunda ibadah Sebelum azan sudah wuduk Suami saya itu Pak Ustaz Dulu Saya heran Pak Ustaz Kok cepat sekali dia wuduk asar Ternyata solat zuhur Pak Ustaz Tapi sekarang Pak Ustaz Belum azan sudah wuduk duluan Pas saya tanya Kamu kok sudah wuduk mas? Rupanya jam baru lupa ngisi baterai Karena salah waktu Itu bukan Jadi ada perubahan dalam diri Kita ukur diri kita sendiri Mudah-mudahan kita termasuk Yang ibadahnya diterima Allah SWT Amin Apakah kita bisa merasakannya? Ya Ada tanda-tandanya Perubahan dalam diri Menjadi lebih soleh Lebih baik Lebih takut pada Allah Lebih tawaduk Lebih rendah hati Lebih kona'ah Lebih merasa cukup Lebih ingat Allah Lebih ingat mati Lebih dermawan Lebih sabar Kertas terakhir Pertanyaan Bapak Ibu ini semua Aman terpelihara Karena kertasnya Akan saya simpan di kantong saya Saya bawa pulang ke Riau Garansi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkatu Salam hormat Hormat juga Bagaimana hukum tulisan kaligrafi Al-Quran Yang ada pada dinding rumah Dinding masjid Mata uang dinar Apakah betul dilarang Padahal kita tahu bahwa kaligrafi adalah suatu seni Dalam penulisan Al-Quran Yang bisa menjadi syiar agama Islam Kami membaca di salah satu artikel Bahwa empat imam mazhab sepakat melarang Memasang kaligrafi yang berisi ayat Quran Pada media apapun Karena hal tersebut Hampir dah habis napas saya Tidak pakai titik koma Ada ulama besar Al-Azhar Mesir Ngajar 15 tahun Di Makkah Diundang pemerintah Saudi Arabia Syekhul Mufassirin Gurunya Kiainya Para ahli tafsir Al-Azhar Meninggal tahun 1998 Namanya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sha'rawi Ketika itu beliau ditugaskan di Makkah Sebagai dosen Dan saat itu Keluar aturan raja Untuk menutup semua kaligrafi Yang ada di dinding masjid Nabawi Lalu Syekh Muhammad Mutawalli As-Sha'rawi Mengajak Tim yang mau ngapus ini Berdiri di depan masjid Nabawi Di dinding depan Coba lihat kaligrafi yang cantik ini Ya Terus apa yang terpikir di benak kalian Melihat kaligrafi ini Masya Allah Tabarakallah Indah sekali Ada kaligrafi di wani Ada diwani jali Ada riq'i Ada sulusi Ada kufi Begitu indahnya Ada orang yang suaranya bagus Melantunkan Al-Quran Dengan lagunya Bayati Soba Sika Nahawan Jiharka Tapi ada orang suaranya kurang bagus Tapi tulisan kaligrafinya indah Melihat kaligrafi Mengingat Allah Melihat kaligrafi Mensyukuri niiman Allah Melihat kaligrafi Membuat orang menjadi ingat Al-Quran Membaca ayat-ayat Itulah alasan kenapa kaligrafi di dinding Masjid Nabawi Tidak dicopot sampai sekarang Kontribusi perjuangan Syekh Muhammad Mutawalli Asyarawi Bisa dibaca dalam buku kecil yang dicetak di Mesir Judul bukunya Mudhakirat Syekh Muhammad Mutawalli Asyarawi Catatan kenangan Syekh Muhammad Mutawalli Asyarawi Ada pun yang mengatakan empat mazhab melarang Tidak ada Empat mazhab melarang tulisan kaligrafi Ada seorang wali Allah Namanya Imam Bishri Al-Hafi Hafi artinya Tidak pakai alas kaki Kenapa dia tidak pakai alas kaki Bishri Al-Hafi orangnya pemabuk Peminum khomar Mabuk terus Suatu malam dia pulang Saat dia pulang Hujan rintik-rintik Habis hujan lebat Tepi jalan ada air mengalir Lalu dia lihat ada secari kertas tulisan Bismillahirrahmanirrahim Lalu di tengah antara mabuk dan sadar Dia ambil tulisan Bismillah itu Dia pulang ke rumah Dia tempel di dinding kamarnya Setelah itu dia pun tertidur Saat tertidur malam Dia mendengar suara Wahai Bishri Al-Hafi Karena engkau sudah memuliakan namaku Maka aku muliakan engkau Di antara hamba-hambaku Sejak itu dia malu Menginjakkan kakinya Dengan alas kaki Karena dia merasa Tidak ada apa-apanya Dosa terlalu banyak Maka digelar dia dengan nama Imam Bishri Al-Hafi Hidupnya sebelum Imam Ahmad bin Hanbal Imam Mazhab yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241 Tapi jangan gara-gara kisah ini Pulang nanti sendalnya hilang Tinggal semua Kita tetap pakai sendal Karena menjaga keselamatan kaki Tapi yang diambil pelajaran adalah Kalau di ruang tamu ibu Ada tulisan kaligrafi Saya pergi ke Malaysia Yang bawa saya itu Parkir mobil Begitu parkir Tulisan di dinding depan rumah Hadha min fadli rabbi Liya beluani a'ashkur am'akfur Mobilnya banyak Rumahnya megah mahal Tulisannya Ini karunia Tuhanku Untuk menguji aku Apakah aku bersyukur Atau aku kufur Setiap melihat kaligrafi itu Dia akan tahu Bahwa ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam rumah Saya lihat ada kaligrafi lagi Rabbi gfirli wali walidayya Waliman dakhala baytiya mu'mina Ampunkan aku dan kedua orang tuaku Dan semua orang yang masuk ke dalam rumahku Dalam keadaan beriman Kalau kaligrafi yang dibuat di rumah Tamunya ingat Allah Tamunya dapat pelajaran Tapi kalau yang dipajang di ruang tamu Gambar istri belum pakai jilbab Cantik juga bini kau ya Maka meletakkan kaligrafi bagus Memang ada mazhab maliki memfatwakan Menulis kaligrafi di dinding masjid Hukumnya makruh Mazhab maliki saja Kenapa mazhab maliki memakruhkan Kaligrafi di dinding masjid Karena mazhab maliki Kalau sholat Matanya tidak melihat tempat sujud Tapi matanya melihat ke depan Karena bunyi ayatnya Fawalli wajahaka syataral masjidil Hadapkan wajahmu ke masjidil aram Kalau kita sholat Wajah kita melihat tempat sujud Mazhab maliki Kalau sholat wajahnya ke depan Kalau di depan ada kaligrafi Itu mengganggu kehusuan Karena waktu melihat ke depan Wah, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Itu sebabnya Demikian Allah Sampai jumpa di video lainnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video lainnya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.